Saya sangat terima kasih, sudah diginiin, dirapikan lagi. Yang penting asalnya begini dirapikan lagi, seperti kayak gini gitu Pak. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi jelang siang ini saya mengikuti Pak Zainal Abidin dan Pak Ahmad Sofian Hadi dari Dinas Sumberdaya Air Jakarta yang sedang melakukan aktivitas pengukuran lebar kali pesanggerahan existing di Kembangan Selatan Jakarta Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Barangkali ada di antara Sobat Jelajah Jakarta bertanya, kenapa lebar kali pesanggerahan harus diukur seperti ini? Jadi gini Sobat Jelajah Jakarta, antara pihak Dinas SDA dan kontraktor sebagai pelaksana proyek harus menyepakati lebar kali existing sebelum aktivitas pre-boring dan kemudian ditanam seed pile dilakukan. Intinya sebelum melakukan aktivitas, pihak kontraktor harus sesuai spek baik panjang dan juga lebar kali. Setelah sesuai dengan master plan dan juga kesepakatan, barulah kontraktor bisa melakukan pekerjaan. Sampai di sini paham ya? Barung yang ada di sini paham ya? Kemudian tanah yang kena juga nanti kelihatan. Nah itu kemarin sudah akan namanya ketemu dengan warga dengan PRT, dengan INAS SDA juga. Namun yang menarik saat pengukuran lebar ini Dinas SDA maupun kontraktor harus berkoordinasi dulu Dengan si pemilik tanah Tanah yang nantinya akan di pre-boring Atau ditanami seed pile Harus berdasarkan kesepakatan bertiga Dinas SDA, kontraktor, dan si pemilik tanah Pemilik tanah bisa saja menolak Apabila tanah di belakang rumahnya Diambil untuk area pre-boring atau pemancangan seed pile Biar sama-sama enak ya Biar cepat kerjanya, biar cepat selesai Cepat rapi lah Kalau sudah ditanggulkan kita mau duduk-duduk Ya ada lah Apa nanya, kekicil dikit Alhamdulillah dengan kita sosialisasi Terima kasih lagi antara pemilik rumah dan pelaksana Dan dari jajaran SDA Alhamdulillah ya ada sepakatan bersama gitu Pak Gitu aja Tanah yang sudah disepakati Diberikan pembatas dengan menggunakan tali rafia Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Ya begitulah nasib jika normalisasi di lokasi Kali Pesanggeran Kembangan Selatan ini Tanpa menggusur pemukiman warga Beruntunglah dengan kerja keras Dan juga selalu berkoordinasi dengan warga Masalah-masalah batas tanah bisa disepakati Alhamdulillah Sobat Jelajah Jakarta Normalisasi Kali Pesanggeran di Kembangan Selatan ini Memang sudah lama dinantikan oleh warga pinggir kali Warga sudah bosan dengan banjir Yang selalu hadir menggenangi wilayah mereka Alhamdulillah sih Dari sebagian warga sih Sangat setuju Dan sangat mendukung Adanya kegiatan pembanjangan sifel Karena Emang dari dulu Apa yang diharapkan warga Ada pembanjangan sifel Agar tidak terjadi banjir lagi Alhamdulillah Dengan dulu kita Dengan anggota dewan Alhamdulillah Kita bicara lagi dengan instansi tersebut Pak Lurah Pak Lurah Pak Camat Sampai ke Wali Kota Sampai PJ Gubernur datang Alhamdulillah Tahun ini Dilaksanakan Bagus Gak sama banjir Jepernah banjir sini Wajib Jepernah masuk sini Sampai sana Rata Jepernah Aman ini Bunga ikatnya bagus Iya Penting Kalau banjir kan masuk Selain mencegah banjir Normalisasi yang dilakukan oleh Dinas SDA Jakarta ini Membuat rapi pinggir kali Hal ini diungkapkan oleh Pak Adul Warga Kembangan Selatan Yang sudah sejak kecil Tinggal di lokasi pinggir kali Pesanggerhan Kalau saya sih sangat Sangat terima kasih Gitu Tempatnya Jadi Kelihatan rapi kali kita Gitu Dan juga Nanti saluran airnya juga lancar Gitu Pak Sobat Jalan Jawa Jakarta Sebetulnya Sebelum dilakukan Pemanjangan sitpal Seperti ini Pada tahun 2021 Pemprov DKI Jakarta Sudah membuat brojong Seperti ini Sebelum ada brojong Banjir parah Sampai satu meter Nah dengan adanya brojong Kurang lebih Sepanjang 150 meter ini Banjir jadi berkurang Untuk kegiatan pemasangan bronjong Alhamdulillah itu Semenjak Kurang lebih Tahun 2021 Alhamdulillah Dengan adanya bronjong Berapa persentasenya Yang lumayan Sangat membantu Dulu pernah Hampir sedada Alhamdulillah Dengan adanya bronjong Agak berkurang Kebanjiran di wilayah AT5 Dengan adanya bronjong Lalu ditambah Nanti dengan Seed pile Tentu saja Lokasi di RT05 RW09 ini Semakin aman saja Alias Bebas banjir Sombat jalanan Jakarta Menurut Pak Tatang Setiawan Selaku kontraktor Normalisasi Kalipasanggeran ini Proyek ini Hampir rampung Baik di lokasi pertama Maupun di lokasi kedua Alhamdulillah Lokasi pertama Di Kalipasanggeran ini Hampir rampung ya Untuk pekerjaan Dari mulai jembatan Sampai ujung Pekerjaan yang sekarang Dipancang Kemudian Keping beam Sudah dicor Ada bagian atas Mau dilanjut Ke bagian bawah Sekarang lagi dikerjakan Bekistingnya Yang mau dicor Sekarang itu Ada 120 meter Yang nyambung Dengan yang kemarin Pasal saya Baru Dibikin bekisting Terusnya disambungin Yang satu Bracing lagi Sudah selesai itu Baru Penulangan Dastai penulangan Ya Tingang Mungkin Sehari Dua hari lagi Lagi bisa Lokasi kedua Sampai Ujung pekerjaan itu Sudah dipancang Sekitar 200 meteran Sebagian Sudah dicor Keping beam Kemudian Yang lanjutannya Lagi dibikin Bekisting juga Nanti setelah itu Selesai semua Kita lanjut ke Yang telah selesai Panjang dan Bekisting itu Sampai Ke bagian hilir Dan bagian Hilir juga Ke bagian Udig Nanti Ketemu Ya insya Allah Bisa cepat selesai Itu kan sungainya Bekelok-kelok Ya Perkiraan itu Ya sekitar Adalah 350 meteran lagi Sobat Jelajah Jakarta Pekerjaan pemasangan Seedpail Masih terus dilakukan Warga berharap Pekerjaan ini Cepat selesai Warga takut Di saat musim penghujan Seperti sekarang ini Debit air Kalipasanggran tinggi Lalu luber Dan Tentu saja Bisa menyebabkan Wilayah mereka Kembali banjir Kalau bisa sih ya Untuk pemasangan Seedpail Untuk dipercepat Karena Bulan-bulan ini Kan musim-musim penghujan Itu Pak Ya Alah baiknya Dipercepat Tidak ditutup-tutup lagi Sesuai dengan Perjanjian dulu kan Kalau nggak salah Dari awal pemasangan Seedpail itu Akhir Desember Ternyata mulur Sampai Februari Sekarang udah Hampir pertama Februari Alhamdulillah Belum Selesai juga Pak Mohon saya Atas nama pribadi Mewakili RT05 Diharapkan Kepada instansi Pemerintah Maupun pelaksana Pekerjaan Seedpail Agar dipercepat Selain takut Terdampak banjir Warga ingin Cepat memperindah Lokasi pinggir Seedpail Dengan Ditanami Pepohonan Kalau nggak digitu Ini kapan rapinya Selama ini kan Cuma katanya-katanya aja Gitu Kalau digini kan Udah jelas Pak Nah Nanti setelah udah dirapin Mungkin kan Kita mau tanemin Pohon Biar hijau Kan lebih bagus kan Sobat jenazah Jakarta Insya Allah Tinggal 350 meteran lagi Pekerjaan normalisasi Di Kalipesanggeran Kembangan Selatan ini Selesai Oleh karena itu Warga diminta Untuk mendoakan Dan terus mendukung Kerja keras Dinas SDA Dan juga kontraktor Agar pekerjaan Dilancarkan Tanpa doa Dan dukungan Warga pekerjaan Normalisasi Di Kalipesanggeran Ini Bisa saja Tersendat Sobat jenazah Jakarta Demikian episode hari ini Menjelajahi Kali pesanggeran Di Kembangan Selatan Yang sedang Dinormalisasi Semoga konten ini Bermanfaat Dukung terus Jelajah Jakarta ini Sebagai channel Independent Dan selalu Menyebarkan Semangat kebersamaan Semangat positif Menghadirkan Konten informatif Tanpa menyebarkan Narasi Kebencian Yang ditujukan Pada institusi Atau Seseorang Demikian Sobat jenazah Jakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyebarkan Terima kasih telah menyebarkan Terima kasih telah menyebarkan